Saya akan membawakan materi meningkatkan produktivitas organisasi dengan memperdayakan sumber daya manusia. Saya dari PT Jabesmen, salah satu perusahaan swasta nasional. Dan sebelum mulai mungkin ada baiknya saya perkenalkan diri dulu. Jadi siapa kami? Jadi Jabesmen seperti kita ketahui berdiri di tahun 1971, sudah cukup lama Bapak-Ibu. Dan Alhamdulillah tahun ini kita merayakan 50 tahun berdiri. Dan sampai sekarang Alhamdulillah masih eksis sebagai bahan baku bangunan termuka di Indonesia. Nah bisnis unit kami banyak, tidak hanya membuat atap gelombang, tapi juga Pipa Rucika juga bagian dari bisnis grup kami. Kerambik Granito juga bagian dari bisnis grup kami. Nah jadi dalam perjalanan kami dari tahun 1971, inovasi demi inovasi kami buat. Dan tahun 2006 kita mendapatkan lisensi untuk standar nasional Indonesia untuk produk atap kita. Dan dari tahun 2015 sampai tahun 2020, kita mendapatkan penghargaan sebagai top brand untuk produk atap ini. Nah di sebelah kanan bisa dilihat adalah produk kami, jadi bervariasi macam-macam dari atap gelombang ini, yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal untuk Indonesia. Dan PT Jabesmen merupakan perusahaan dari semi-auto industry, jadi kita memadukan antara manual operation dan juga automation, agar cost competitiveness dari perusahaan bisa dijaga terus. Nah itulah profil dari perusahaan kami. Nah untuk selanjutnya, saya masuk kepada tantangan industri yang sekarang. Jadi kita sudah pasti di tiap industri, tadi sudah dipaparkan juga oleh Ibu Indah di Kimia Pharma, dan Bapak Industri, Bapak-Ibu juga yang lainnya, termasuk juga di Nestle yang akan dipaparkan oleh Pak Taap. Sekarang ini pasti dituntut tiap perusahaan itu untuk meningkatkan efisiensi produksi. Cara meningkatkan efisiensi produksi tentunya bermacam-macam. Dan salah satunya yang saya akan bawakan di forum ini adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas yang nanti akan meningkatkan efisiensi kita. Bagaimana meningkatkan produktivitas? Saya mau share dulu rumus sederhana, tadi juga sudah dipaparkan sama Bu Dunung dari PQM, bahwa produktivitas itu sebenarnya sederhana rumusnya, bagaimana kita meningkatkan output sebanyak-banyaknya dengan input yang sekecil-kecilnya. Nah dalam hal ini di Jabesmen, kita meningkatkan produktivitas dengan cara bagaimana kita meningkatkan output, tapi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia. Dalam hal ini, mempertahankan sumber daya manusia yang ada dengan tidak menambah sumber daya manusia, dengan tidak menambah mesin, tapi kita bisa meningkatkan output. Atau kita mempertahankan input yang ada. Nah itulah materi yang akan saya share kepada Bapak-Ibu hari ini, bagaimana hal-hal yang sudah berhasil dilakukan oleh Jabesmen untuk meningkatkan produktivitas dengan cara memperdayakan atau mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Ini adalah salah satu contoh pelaksanaan WOLA yang sudah dilakukan di perusahaan kami. Jadi tadi di PT. Kimia Pharma kita sudah dapat bahwa WOLA itu dipakai untuk melihat manning plan, struktur organisasi, people development, yang lebih kepada sifatnya, kepada people management. Nah kalau di saya, ini salah satu contoh juga pemaparan yang ada di produksi, di manufacturing. Karena kita merupakan perusahaan bahan bangunan yang lebih mendekankan kepada manufacturing-nya. Di awal produksi kami ini mungkin Bapak-Ibu punya semua di perusahaan bahwa sudah umumlah perusahaan itu berjalan dengan tiga grup, tiga shift. Jadi ini adalah pola lama yang kita terapkan dengan tiga grup, tiga shift. Nah, peralatan-nya adalah bagaimana kita berjalan dengan empat grup. Tentunya jawaban sederhana adalah ya tambah orang saja untuk menjadi empat grup. Nah, peralatan-nya adalah bagaimana kita menambah empat grup tanpa menambah orang, sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi, kita lakukan workload analysis. Ini salah satu tema juga yang akan saya share di sini. Sebelum saya memaparkan bagaimana yang kita lakukan di workload analysis, saya mau memaparkan dulu salah satu unit produksi yang ada di Jabesmen. Jadi, ini salah satu contoh saja bagaimana salah satu mesin kita untuk memproduksi bahan bangunan berupa atap gelombang. Jadi, dimulai dari flow mesin, yaitu mesin A, saya boleh katakan. Jadi, dari mesin A ini, di mana bahan baku itu mulai diolah. Bahan baku, beberapa bahan baku kita olah di sini. Setelah keluar dari sini, kemudian ditransfer ke mesin B, yaitu mesin cetak. Di sinilah bahan baku itu kemudian dicetak, menjadi bentuk atap yang bergelombang sesuai dengan ukurannya. Ada yang ukuran 3 meter, ada yang ukuran 2 meter, tergantung dari permintaan yang ada di pasar. Nah, setelah mesin itu dicetak, kemudian mesin itu dipotong-potong, seperti yang tadi saya bilang, ada ukuran 3 meter, 2 meter. Nah, setelah itu, kemudian ditransfer ke mesin D untuk di-handling, ditaruh di atas packing yang benar, agar bisa di-deliver atau di-distribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari urutan produksi A, B, C, dan D itu, kemudian kita melakukan mulai secara keseluruhan untuk menghitung waktu kerja yang dibutuhkan, seberapa efisiensi karyawan-karyawan yang bekerja di poin A, B, C, dan D ini. Nah, kemudian setelah kita lakukan analisa, kemudian kita propose apa sih usulan-usulan perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan, sehingga untuk mendapatkan jumlah optimum karyawan yang dibutuhkan. Dari setelah kita lakukan analisa wola ini, kita dapatlah profil karyawan yang bekerja di titik-titik itu. Jadi di sini sudah jadi kelihatan bahwa karyawan yang bekerja di titik C itu adalah karyawan yang sangat berat. Karyawan yang justru sangat ringan kerjanya. Non-value aktivitinya sangat banyak. Sementara value-added aktivitinya sangat sedikit. Dan ini tidak berimbang. Jadi tadi sudah dipaparkan juga sama Bu Nunung bahwa ini sama juga dengan FTE. Jadi FTE-nya di karyawan yang di C ini kurang dari satu, sudah pasti. Karena value-addednya sangat kecil. Nah, setelah kita melakukan FTE analisis, atau value atau non-value aktiviti, barulah kita melakukan combine, ya Bapak-Ibu. Nah, dikombine operator C dengan operator A yang sama-sama punya non-value yang sangat tinggi. Nah, tentunya cara mengkombine ini tidak hanya dikombine begitu saja. Tentunya kita memberikan tool-tools baru, atau alat-alat baru, alat-alat pembantu, sehingga orang yang bekerja ini tidak merasa dibebani. Sebagai salah satu contoh yang sangat gampang di tempat kami adalah salah satu operator itu sering turun naik ke silo. Silonya sangat tinggi, lebih dari 10 meter, untuk melihat posisi stok di sana, kondisi operasi di sana, turun lagi ke bawah, itu saja sudah butuh waktu, bisa 5 menit untuk naik turun. Nah, penambahan alat batu produksi yang sekat sederhana ini, kita pasang CCTV akhirnya. Kita pasang CCTV, sehingga orang itu tidak perlu lagi naik ke atas, sehingga non-value edit-nya bisa kita ganti dengan value activity yang lebih bermanfaat. Penataan layout, ini juga kita melihat ada beberapa operator karyawan yang kerjanya itu maju-mundur kiri-kanan, karena tombolnya itu jauh dari posisinya berdiri. Nah, dengan kita mere layout tombol dari mesin, yang tadinya berjarak 5 meter, sehingga dia harus ke sana kemari, setelah kita dekatkan, dan bahkan ada beberapa tombol mesin juga kita ubah menjadi wireless, karena teknologi wireless itu juga sudah sangat umum, sehingga dengan investasi-investasi yang sederhana ini, pekerjaan operator kita bisa gabung. Nah, dengan digabungkan inilah, makanya dari satu lini line operation itu, yang tadinya empat orang bisa digabungkan menjadi tiga orang. Nah, inilah yang akhirnya kita pakai sebagai modal untuk kita melakukan empat grup. Karena kita punya saving satu orang per shift, dikalikan tiga shift, jadi dapatlah tiga orang. Nah, tiga orang ini kita bisa pakai untuk menjalankan mesin A, C, dan D, sehingga terjadilah grup yang keempat. Tanpa kita harus menambahkan atau merekrut orang baru. Bayangkan Bapak-Ibu, kalau ini satu mesin, kita harus rekrut awalnya itu empat orang, bayangkan kalau kita punya sepuluh mesin. Bagaimana kalau kita punya lebih dari dua puluh mesin. Nah, dengan konsep ini, akhirnya sudah kita berhasil, kita roll out ke seluruh plan kita, dan Alhamdulillah, roll out ini berhasil, dan kita bisa jalan empat grup tanpa ada penambahan satu orang pun. Insight kedua adalah, kalau dulu kita bekerja dengan tiga grup, tiga shift, aturan dari Depnaker atau pemerintah kita mengatakan jam kerja maksimum 40 jam dalam satu minggu. Jadi orang dibatasi hanya bekerja lima hari. Kalaupun enam hari atau tujuh hari, berarti harus over time. Nah, dengan bekerja empat grup, pola kerja karyawan kami bisa diubah menjadi pola tujuh hari kerja dengan dua hari off. Sehingga dengan pola begini, kita bisa mendapatkan tambahan output sebanyak dua hari, makanya output kita naik, tanpa harus membayar over time, tanpa harus merekrut, menambah cost, sehingga produktivitas kita naik. Kita bisa mendapatkan output yang lebih banyak dengan additional dua hari, tanpa perlu menambah orang dan extra cost. Nah, inilah Bapak-Ibu salah satu benefit yang bisa saya share di sini. Ternyata wola ini sangat banyak sekali manfaatnya, dan investasi pun yang awalnya kita berpikir, wah, harus yang pakai robot, harus yang high cost. Ternyata dengan diskusi bersama operator, kita libatkan juga dengan union, investasi yang kita lakukan ternyata sangat sederhana, tidak perlu ratusan juta, dan kita bisa meningkatkan output dengan sangat signifikan. Jadi, itu yang bisa saya share. Apa sih sustainability dari program ini? Yang bisa saya share adalah kepada Bapak-Ibu, harap wola yang sudah dilakukan, harap terus dilakukan, dengan mereview secara berkala FD karyawannya, baik itu karyawan yang direct maupun indirect, jangan berhenti. Karena ini part of the continuous improvement. Lakukanlah sesuai dengan perusahaan. Apakah mau dilakukan quarterly, apakah mau dilakukan semesterly, atau annually, tidak apa-apa. Tapi harus continuous. Karena kenapa? Karena kita harus mencari jumlah optimal karyawan kita. Kita belum tahu dengan wola yang sudah dilakukan, apakah sudah optimal atau tidak. Setidaknya kita bisa pakai nanti untuk mengantisipasi karyawan yang sakit, atau karyawan yang cuti, atau bahkan karyawan yang pensiun. Jadi, kami punya ambisi bahwa ke depannya, kalau ada karyawan yang pensiun, tidak akan kita ganti. Tapi kita terus melakukan wola ini, kita tambah dengan tool-tools yang baru, alat-alat bantu yang baru, sehingga full-time ekivalen dari karyawan kita balik lagi ke kurang dari satu. Itulah hal-hal yang akan kita lakukan untuk menjaga sustainability dari program ini. Sehingga what next-nya adalah hasil wola ini selalu akan kita pakai sebagai benchmarking untuk standar manpower planning di suatu area. Baik di plan maupun di non-plan, apabila ada rencana expansion. Jadi, kalau kita mau menambah production lain baru, atau menambah pabrik baru, setidaknya kita sudah punya benchmarking, manpower planning yang ada di bagian itu, dari sejarah atau histori dari wola yang ada. Key learning-nya adalah produktivitas bisa naik tanpa perlu penambahan orang, tanpa perlu penambahan mesin, ini tadi sudah dibuktikan, dan produktivitas naik dengan hanya memberdayakan karyawan. Kenapa saya bilang memberdayakan karyawan? Karena kita lengkapi karyawan dengan alat-alat baru, CCTV, wireless control, automation yang simple, sehingga karyawan lebih simple, lebih nyaman dalam bekerja. Dan terakhir, kualitas sumber daya memang merupakan salah satu faktor untuk menjawab tantangan industri. Jadi, ini adalah quote yang terakhir yang saya mau katakan dari Marcus, Peter, dan Lowe. Semuanya mengatakan bahwa untuk memperbaiki bisnis agar sukses, mau membuat organization itu menjadi sukses, atau mau menjadi produk development yang sukses, semuanya ada komponen orang. Jadi, sebagai penutup, mari kita berdayakan orang kita, main power kita, pertahankan yang ada agar kita bisa menambah added value buat mereka yang ujung-ujungnya meningkatkan efisiensi perusahaan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.